Ya kita ke informasi kuliner ini pemirsa dan juga Angel ya Kalau misalnya Anda suka sama kuliner sate itu belum lengkap Kalau misalnya kamu belum nyobain sate yang ini nih Sate Domba khas Banjarnegara Jawa Tengah Oh harus ke Jawa Tengah dulu ya Harus jauh tapi Ya kami sajian sate Domba yang ampuk dipadu dengan gulai jeruan berkuah Menciptakan sensasi kelezatan tersendiri Dan berikut liputannya Bagi Anda pencinta kuliner sate tak lengkap rasanya Jika belum mampir di warung sate Domba milik Duyana Jati Atau dikenal dengan sate Domba Pak Jati Yang berlokasi di Banjarnegara Jawa Tengah Warung sate ini menjanjikan sate Domba khas dataran tinggi Dieng Atau yang sering disebut Domba Batur Menu yang menjadi andalannya adalah sate Domba muda Tekstur daging tebal dan empuk dipadu dengan sate Domba muda Dipadu dengan bumbu rempah khas Jawa Menjadikan rasanya istimewa Pemilik warung memiliki resep khusus Untuk menciptakan rasa sate yang sempurna Dengan tingkat kelembutan yang maksimal Salah satunya memilih kambing jenis Domba muda Sajian khas lain yang menjadi andalan pecinta kuliner Di warung ini adalah gulai jeruan dan nasi goreng domba Menikmati sate dipadu kuah sembari memakan jeruan babat Memiliki sensasi kelezatan yang luar biasa Untuk satu porsi sate kambing ini dijual dengan harga Rp40.000 Sementara untuk gulai jeruan dan nasi goreng dibanderol dengan harga Rp30.000 Kita pernah nyoba beberapa jenis daging ya Mulai dari kambing sampai akhirnya yang paling cocok menurut saya itu sate bomba Alasannya ya karena dagingnya banyak Karena bomba kan gemuk, dagingnya banyak Terus dari strek pur dagingnya sendiri lebih cenderung lebih enfok Terus rasanya itu ada manis-manisnya Warung sate ini buka setiap hari Mulai pukul 3 sore hingga 9 malam Nah, bagi Anda yang gemar makan sate Nampaknya harus mencicipi sate yang satu ini Dari Bajar Negara Jawa Tengah, Elis Novit Ainews melaporkan